Intro Shalom wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom Gimana? Minggu lalu seru ya, kita sudah membahas tentang AI Dan kita akan melanjutkannya pada minggu ini Bapak dan Ibu, cermati apa yang terjadi pada kondisi saat ini Yang pastinya, itu akan membuat kita aware Untuk kita terus bergerak di dalam Tuhan Dan melakukan kendak Tuhan pada zaman ini Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan di minggu ini Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang mencap syukur Tuhan buat segala yang telah kau berikan buat kami Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus baik, teramat baik, dan sungguh luar biasa baik Biarlah hari ini kami boleh belajar Tuhan lebih dan lebih tentangmu Tuhan Dan yang terpenting kami boleh melakukan kendak Tuhan pada zaman ini Sesuai dengan peruntukan kami yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan kami mengucap syukur buat narasumber Pastor Arunawir Jolukitong Kau yang memberkati hambamu ini berlimpah-limpah bersama seluruh anggota keluarga besarnya Tidak ada yang jahat bisa menyentuh, tidak ada yang jahat bisa mendekat Tuhan Yesus Kau yang berdoa biarlah semua Tuhan Yesus Tuhan Apa yang hambamu lakukan Tuhan Yesus buat berhasil Terus menyenangkan hati Tuhan Tuhan, terima kasih Tuhan Kau yang berkati juga GBI Kebun Siri Tuhan Yesus Dengan Pastor Gunawan sebagai gembala di GBI Kebun Siri Dan seluruh staf pengembalaan daripada GBI Kebun Siri Kau yang berkati gereja ini berlimpah-limpah Tuhan Yesus Dan perluas daerahnya dan kiranya tangan Tuhan selalu menyertai Dan melindungi daripada malapetak sehingga kesak dan tidak menimpanya Pakai gereja ini lebih dan lebih Dan ucap syukur juga untuk seluruh tim admin yang ada Tuhan Yang terus bergerak Tuhan Yesus Melakukan apa yang menjadi Tuhan, keinginan Tuhan Dalam program ini Tuhan, biarlah Tuhan Apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan Dan kami kembalikan semuanya, hormat bujian Semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Dan sebentar lagi kami akan belajar Tuhan ambil alih kami, hati kami, jiwa kami Kami buka semuanya untuk engkau Tuhan Yesus Kami minta roh kudus untuk memberikan pengertian kepada kami Apa yang Tuhan ingin bicarakan pada hari ini Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Wisdomers, selamat menikmati Tapi setelah ini Anda akan melihat AI akan maju Kemampuannya canggih sekali Dan saya tuh melihat kalau orang semuanya sudah pakai begini Wah sekolah mah Siswa sudah kekurangan sekarang Ya Kamu sudah kekurangan siswa Habis Kita masih mau bikin skripsi Mau bikin tulisan Gampang sekarang tulisan Tinggal klik-klik keluar tulisan sudah Iya Jadi mau pakai apa dibahasi pakai apa lagi Tulisan sudah ditinggalkan orang Nah ini Hari ini ya Saya kemarin dapat kabar Pak Bro Bahwa chat BPP yang tadi Pak Bro bilang Salah satunya adalah Orang tuh sekarang kalau bikin tugas Itu tinggal minta tuh Saya mau bikin skripsi tentang apa Diktik gitu kan Di chat GPT dan keluarlah tuh Oh kamu nulisnya gini Step pertama Dua, tiga, empat Jadi yang tadi Pak Bro cerita Bahkan Anak-anak kecil pun yang sudah terbiasa dengan Komputer Akan mudah sekali dan Pemikirannya Tajam Karena itu kan Datanya kan besar sekali Pak Bro Yang mendukung dalam menulis hal itu Dan kemarin saya lihat bahwa Pemilik atau penemu daripada chat GPT Itu info bahwa Akhir 2025 Atau awal 2026 Dia akan mengeluarkan chat GPT 5.0 Di mana tingkat kecerdasannya Selevel dengan PHD Jadi tulisannya PHD keluar semua di mana-mana ya Iya Jadi ya Pak Bro mungkin bisa menjelasin gitu Kalau udah PHD itu kan berarti Ya apa ya Profesor kan berarti Pak Bro Udah level disitu kan Pak Bro Profesor tuh adalah sebuah jabatan ya Kalau gelar itu PHD paling tinggi Doktor ya Doktor Jadi begini Waduh sulit bener kalau gini Udah kondisi begini Doktor itu Kan S1 itu menulis ya Iya Jadi sebuah situasi ada pelajari ada tulis Mengenai tulisan tersebut S2 Bagaimana situasi yang Anda tulis Anda melakukannya bagaimana gitu Mengapa Anda melakukan itu Bagaimana cara melakukannya Tapi kalau doktor itu Dia gak cuma menulis What Jadi dia menulis what Gitu ya Why Gitu ya Why dia menulis Jadi kalau doktor itu Memberitahu pada orang Why Dia menulis topik A S1 What S2 How S3 Why Nah Anda menjelaskan kenapa why Jadi pemikirannya harus banyak tuh Dan ilmu dokter Saya mengerti lah PHD itu gak hanya menulis Misalnya dokter soal-ekonomi Jadi dia menulis soal ekonomi Oh ya enggak dong PHD itu harus melihat Dari sisi yang lain Ilmuwan yang lain Makanya di PHD Bapak Ibu masih belajar topik-topik lain Topik-topik lain Anda belajar Filosofi Anda akan belajar Gitu ya Jadi semua topik Anda akan belajar Nah topik itu Dia akan ambil Kenapa topik ini penting bagi Anda Jadi Anda menulis itu Kemudian diambillah Research Bisa research Zaman dulu Pak Bro Wah Waktu saya 21 Eh 21 tahun yang lalu Hari itu Saya masih pergi ke bursa efek Dari pagi Sano kerjain Semua Karena belum ada datanya Setiap komputer Satu disket Hanya berisi Delapan Data Saya harus beli Berpuluh-puluh disket Banyak sekali Pergi ke sana Lagi puasa lagi Pak Bro Sampai saya di Waktu jam 6 sore dikasih Apa Teh manis Gitu ya Tetapi kalau Pemikirannya Kalau tulisan sekarang Seperti PSD Wah semua orang bisa Nulis seperti ini Pak Bro Karena gampang aja Pak Bro tau tau Bahwa sekarang tuh AI Gak cuma tulisan-tulisan Seperti PSD ya AI Musik Anda ingin Musik jenis apa Nadanya Itu berapa ketukan Tipikal seperti apa Bisa dibuat langsung lagu Termasuk lagu Kristen Nah Itu dia Mau tanya Lagu itu Kalau sudah begitu Lagu ini Kristen nih Kristen Kristen banget bagus Itu lagu Boleh gak dipakai di gereja Kalau boleh Kenapa Kalau tidak Kenapa Urapannya bagaimana Susah Pak Bro Jawab sekarang Sebab manusia Dengan semua Kemampuan Pendengarannya Penglihatan Penciuman Penyasaannya Semua Itu mewakili Satu kemampuan Yang setara Dengan Tuhan Itu adalah Cara pandang Dari orang-orang Global Jadi Semua kan dibuat Penelitian juga begitu Makanan Persis dibuat Semuanya Buatan semuanya Lalu saya Pak Bro bertanya Saat akhir hari Kalau sudah begini semua Mau kemana Atau iman Kristen Itu jadi pertanyaan Pak Bro Iya Betul Jadi kalau saya melihat Seperti ini Ini merupakan Sebuah hal Dunia ini akan Berkembang terus Dan tingkat Perkembangan Satu ketika Akan mencapai titik Mengerudukan diri Anda Pak Bro harus tahu Namanya adalah Artificial General Intelligent HGI Itu kemampuannya Adalah seribu Kali lipat Seribu kali lipat Dari hari ini Dan Pada Di atas Para PSD Saya tuh Kalau melihat ini semua Saya tuh mengerti Sebuah contoh Yang mudah Satur Cuma yang satur Ya Ya Satur itu Waktu Gary Kasparov Satu Satu orang di muka bumi Yang pernah menang Menghadapi Mesin komputer Waktu itu komputer masih lama Masih lama Dia main satur Dan dia menang Satu kali Itu terpuk tangan semua Cuma satu kali itu aja Habis itu kalah terus Satu kali itu Dan dia menang Sekarang setelah itu Gak pernah menang lagi Kenapa? Kemampuannya sudah Seribu kali Lebih pintar Dari Yang terjadi Bayangkan Pak Bro Hari ini Pak Bro Kedokteran Kesehatan Kedokteran ini macam-macam ya Ya Administrasi di Kedokteran Sampai yang operasi Macam-macam dokteran Kesehatan Terus Entertain Semua Keilmuan Semuanya dibuat Seribu kali lipat Lebih Daripada yang ada Yang Anda pernah lihat Bapak Ibu Anda akan tercengang-cengang Melihat ini semua Dan Yang paling parah adalah Hari itu Anak Anda Yang baru lahir Akan belajar Ini orang tuanya Tidak mengerti Sama sekali mengenai Ini merupakan Sebuah Terjadi Sebuah Fenomena Jadi Situasinya menjadi rame Jadi Lebih Tertinggal Anak-anak kita Ya Nah Situasi yang Ending Dari ini semua Masalah gereja Gereja muncul Nah Mulai ada permintaan Supaya Kotban ini udah bosen Udah bosen Jadi orang tu Mau yang lebih Apa Lebih Hidup Lebih berkembang lagi Pak Bro Ini baru Bukan Ini bukan pernyataannya Tapi baru Sebuah situasi Bapak Ibu harus Ingat-ingat ya Ini bukan Sebuah Pernyataan Tetapi ada Sebuah situasi Yang saya mau Simpulkan Kira-kira begini Pak Bro Kan ingat Bahwa Kita jadi satu Unity Unity satu Engkau Dalam aku Aku dalam engkau Jadi satu Supaya Dunia tahu Apa yang telah Aku buat Bapak Ibu Unity ini Adalah Satu Doa Tuhan Yesus Yang belum Terjawab Bapak Ngerti ya Belum terjawab Bagaimana caranya Supaya orang Dari berbagai macam Gereja Bisa bersatu Saya melihat Yang pertama adalah Yang segitiga ini Segitiga yang gitu Yang gitu ya Satu dua tiga itu Bapak Ibu mengerti ya Saya pasti ngertilah Segitiga ini Kalau yang Gak paham ya Anda ambillah Sebuah kotbasnya Dimana Tiga tuh Anda ambil Yang dicerebon Boleh Karena saya pertama kali Cerita dicerebon Tiga Kita sepakat Kembali ke nomor satu Untuk atas ini Yang seribu kali lipat tadi Yang seribu kali lipat Lebih pintar Kita kembali Ke nomor satu Kita hanya Mengurusi Yesus Adalah Tuhan Yesus itu Satu-satunya Juru selamat Roh Kudus Adalah Allah Bapak Adalah Allah Baptis itu Penting loh Pak Bro Saya Nomor satu Yang nomor dua Yang nomor tiga Ditinggalkan Misalnya Saya sering ngomong Sama teman-teman Cara Baptis yang benar Gimana Wah Sabrek-abrek Pak Bro Nyelam Dipercik Dituang Bendera Jangan-jangan Ada sembur dukun Lagi nanti Sembur-sembur Banyak loh Itu ditinggalkan Ya Bukan tinggalkan Maksudnya Masing-masing gereja Punya masing-masing Pendapat Kita gak menyampurin Itu nomor dua Nah nomor tiga Akhir jaman Itu menjadi Semakin lebih Tair lagi Itu kembalikan Maksudnya Pribadi Hari ini Pak Bro Saya dan semua orang Di Muka Bui Pertanyaan nomor satu Untuk Supaya Dunia ini Pak Bro Harus lihat Ini Satu ya Yang terjadi Hari ini Ini bagus nih Banyak Orang-orang Itu Haus akan Pengajaran Hmm Tapi Mohon maaf nih Di beberapa Kalangan Pengajaran itu Hasil karena Dengerin orang Jadi saya Ngomong begini Ini bagus Di omongan saya Atau saya dengerin orang Lalu saya akan Menyampaikan lagi Nah Kalian teruskan Yang omongan saya Menjadi itu itu saja Oke Memang Saya mengerti Bahwa Ada orang-orang Yang kurang Di bagian Pemahaman Pengajaran Iya Tetapi Orang-orang ini Mungkin kuat Di Pujian penyembahan Ingat ya Di gereja itu Ada yang kuat Pengajarannya Ada yang kuat Pujian penyembahannya Iya Nah Anda yang ingin Suka Sebuah kebaktian Yang pengajaran Yang mengerti Yang bagus Begitu Anda mengambil Gereja yang ini Tetapi Pujian penyembahannya Sepi Pak Bro Tidak Aduh Tidak hidup Tapi kalau Anda Kesini Ini hidup Ini bagus nih Tapi firman Tuhannya Aduh Ya gitu-gitu saja Nah Yang benaran Mulai dilakukan Oleh kedua pihak ini Yang ini berkata Yang penting itu Nyembah Sudah Nyembah saja Yang firman-firman begitu Biarlah hati Tuhan yang menjelaskan Yang penting itu Nyembah yang paling bagus Pak Bro Pernyedegar ya Tetapi Hasilnya juga berkata Itu Nyembah Gak cocok Gak pastah Yang penting itu Firman yang bagus Yang kuat Nyembah itu Yang penting cukup saja Nah Dua ini Menjadi Dua Sisi Ini banyak Sisi Ini menjadi Keras dan Akhirnya Bertemu Dan Bukannya Menjadi Satu Mereka berkonflik Saya tuh Menemukan Di tempat Pak Bro Tau Ternyata Hari ini Ada berapa tempat Pengkotbah Yang berkotbah Itu Didatangkan Dari orang-orang Yang firmannya bagus Ini saya cerita Pasti tahu Dia mengundang Orang-orang Dari sini Kan beda Denominasinya Ya gak apa-apa Itu kan beda Itu gereja-gereja tua Gini Pak Bro Gereja tua Gereja muda Kita pun Dibilang sekarang Sudah tua Munculnya Gereja modern Jadi Tiap akan muncul Muncul terus Lalu ini Mengundang Disini Mengundang Pembicara Dari sini Waktu ini Bicara disini Jemaah itu Dipuaskan Kamu tahu Di sebuah gereja Disini Itu Ibadahnya Sekarang Menjadi maju GK Tit Ya Dari GK Tit Anda mau nebak Apapun boleh Itu sekarang Mengadakan Ibadah Dengan musik Pujian penyembahannya Yang kondisinya Persis Dengan gereja Yang sudah membuat ini Kenapa Karena dia Memang Berasal dari Musisi Saya tuh melihat Satu titik Ini kelihatannya Apakah menjadi Jalan Tuhan Atau tidak Gereja Itu akan mulai Menyatu begini Dimana Yang Tuhan cari Adalah Penyembahan yang kuat Kan Tuhan mencari Penyembah-penyembah Benar Yohanes Apa dikatakan Waktu berjalan Yohanes 4 Mencari penyembah-penyembah Benar Yang hidup dalam Roh dan kebenaran Tetapi Firman Tuhan Dia cari Dengan dua Kekuatan ini Nanti Satu kali Cerita terjadi Gereja Akan Berubah Ini Edisinya Mungkin edisi Kita Edisi kita Hanya melihat saja Akan Berubah Kemungkinan besar Seperti itu Jadi gereja itu Akan bersatu Seperti itu Karena waktu bersatu Begini Pak Bro lihat Ini bersatu Semakin Ketemu Satu selangkah-langkah Dan ini bersatu Waktu ini mulai bersatu Kan zaman sudah mulai Selesai Pak Bro Pak Bro perhatikan Yang di luar gereja Hari itu Kemajuannya Tingkat tinggi Top Seperti kemajuan itu Anda mengertilah Elon Musk sudah ngomong Berkali-kali Elon Musk Anda bisa buka Saya masih ada rekamannya Dia berkata AI Very dangerous Very dangerous Itu AI itu Sangat-sangat berbahaya Saya waktu mendengar itu Kenapa berbahaya Karena itu masih Apa 7-8 tahun yang lalu Kenapa berbahaya Hari itu ada jawabannya AI itu bahaya Pak Bro sebetulnya Nah sekarang AI itu kan Masuk ke dunia Gereja ya Pak Bro Bahkan lagu rohani Itu Diciptakan Ada yang menggunakan AI Lagunya bagus Pak Bro Iya Lagunya pasti bagus Saya tahu lagunya bagus Saya pikir itu Citaan orang Bukan AI itu Iya Nah kalau kayak gitu Masuk kategorinya Boleh dinyanyikan di gereja Atau tidak Pak Bro Karena terinspirasinya Dari mana Waktu dibuat itu Tuhan itu Adalah Tuhan Atau sangit dan bumi Pak Bro mungkin bilang Ini ada urapannya Ini inspirasi Bukan dari roh kudus Bukan dari roh kudus Oke Tapi begini Ada orang nanti Yang akan dijamah Dengan lagu itu Pernah gak Ngalami Satu ketika Pak Bro Ditegor Sama orang Yang tidak bertobat Pernah Pak Bro Saya aja pernah kok Pernah kok Kok bisa ya Tuhan memakai Semua hal Di muka bumi ini Diambil oleh Tuhan Untuk bicara hal yang baik Kepada kita Nah Pak Bro Saya jadi ingat Tentang tadi Pak Bro cerita Bahwa Tuhan akan memakai Itu semua Walaupun itu AI Untuk Kemuliaan nama Tuhan Jadi ingat Amsal yang cerita Tentang Mata Mata Tuhan Menjaga pengetahuan Kira-kira gitu Pak Bro Mata Tuhan menjaga pengetahuan Di Amsal 2012 Ya Ya Apakah itu Termasuk disana Pak Bro Tadi Pak Bro ceritakan Bahwa At the end Semuanya akan diruah Sama Tuhan Walaupun kayaknya Oh ini bukan cara yang rohani Ini Ini penting nih Bapak Ibu surah sekalian Surah-surah sekalian Yang penting nih Kita sebagai orang percaya Kita harus berjalan Dengan tuntunan Firman Tuhan Ini Alkitab nih Alkitab nih Kita harus berjalan Di sana Kalau kita mau ambil Atau tidak ambil Harus lihat Alkitab Alkitab bilang apa Itu bagi kita Bagi Anda dan saya Tapi bagi Tuhan Terserah Tuhan Tuhan bisa pakai Pertobatan Dari semua hal Di muka bumi ini Anda gak bisa nolak loh Bapak Ibu Anda gak bisa nolak loh Tuhan bisa pakai A B C D E Bahkan dia melakukan Banyak hal Supaya ada pertobatan Di muka bumi Anda gak bisa nolak Karena Tuhan yang Berlaku Tapi dalam hidup Anda Seorang percaya Anda mungkin Tidak harus bertindak Seperti itu Anda harus membaca Kitab Apa yang dibilang Boleh Anda lakukan Yang tidak Ya tidak Jadi Ada beda Pak Bro Antara Tuhan Dan kita Nah hari ini Kalau Tuhan Membuat seperti itu Saya percaya Pak Bro Situasinya nanti akan Bukan Anda tercengang-cengang Wah Begitu ya Semua yang terjadi nanti Di akhir jaman Anda mungkin bisa Memprediksi Tapi tidak penuh Nanti waktu terjadi Anda akan tercengang-cengang Bagaimana itu terjadi Situasi yang ada Di akhir jaman Baik dari kuasa gelap Membuat peristiwa Itu mengejutkan Banyak orang Bapak Ibu Memang kita sudah punya pegangan Kita puahyu Tetapi Bagaimana menjak kita puahyu Karena itu merupakan Sebuah simbolik Tidak gampang Saya percaya Nanti di akhir jaman Semuanya itu Akan mengejutkan Anda Dan saya Hari ini saya terjut kita Terkejut Ngeliat AI Wah Saya kalau ngeliat Ini kondisinya Luar biasa Pak Bro Pakai AI sampai dimana Pak Bro Atau ngikutin terus Pak Bro Ya kebetulan Kerjaan ada beberapa Menggunakan AI Karena dengan begitu Saya mengurangin Cost Human resource-nya Jadi Artinya Saya bisa Apa Mengerjakan Dalam waktu yang bersamaan Beberapa pekerjaan Gitu Kayak design Dampak sosialnya pasti besar Dampak sosialnya pasti besar Ya Pak Bro kan tahu Dengan AI ini Yang pertama kali Mendapatkan cedera Adalah manusia Ya Hilangnya pekerjaan Bagi manusia Ya Itu dampak AI paling besar Dan sulit untuk dibendung Ya Jadi Situasi yang memakai AI Mudah Bagus Dan hebat Tetapi yang pertama adalah Masalah sosial Munculnya Pengangguran-pengangguran Pengangguran ini hidup Ini manusia loh Makanya saya itu mengerti Di akhir jaman Kenapa banyak kerusuhan Banyak orang seperti ini Ya karena itu Situasi manusia Tidak mendapat pekerjaan Ini kesulitan besar Di muka bumi ini Langkah pertama Apa yang orang buat Dalam hidup ini Supaya Bisa berarti Bagi orang lain Udah tidak ada lagi Jadi Masalah utama AI adalah Masalah penganggurannya Kan besar Pak Bro Kalau saya melihat Tadinya gini Pak Saya melihat memang Cukup mengecam ya Wah ini akan selesai Segala macam Tapi Ada tiba-tiba Pemahaman Yang seolah-olah Muncul dari hati saya Bahwa gitu Tuhan tuh kan Memberikan kita Hikmat marifat Yang luar biasa Beyond dari apa Yang ada di dunia Apapun itu Pak Nah Saya tersadar bahwa Saya gak bisa Kalah oleh dunia Sehingga Mau gak mau Saya harus belajar Pak Bro juga Ngajarin waktu itu Kan gini Pak Kita tuh gak boleh Jadi orang bodoh Gitu kan Pak Harus belajar gitu Nah dengan artinya Kita Catch up Dengan situasi ini Dan kita Merubahnya Itu adalah Menjadi tugas kita Supaya kita menjadi Lebih baik lagi Jadi saya tadinya Against AI Takut dan segala macam Akhirnya saya rubah Saya gunakan itu Sesuai dengan Kebutuhan saya Dan saya lihat itu Menjadi apa Membantu produktivitas saya Segala macam gitu Kalau dulu saya satu tim Bisa lima sampai sepuluh orang Saya mungkin Tiga orang aja Udah bisa menyelesaikan Banyak pekerjaan Kira-kira sih Saya melihatnya Begitu Pak Ini penting nih Pak Bro Tau ya Mendengar kita Bapak Ibu suruh sekalian Di tempat ini ya Kan banyak ya Kerjanya macam-macam Dari beberapa macam Situasi Atas belakang Ada banyak macam-macam Intinya begini Orang itu harus berhikmat Harus belajar Sesuatu yang besar Nah Kalau dia di bidang ekonomi Dia harus belajar mengenai ekonomi Kalau dia belajar mengenai gisi Dia harus belajar mengenai gisi Makanan Dia belajar makanan Jadi semua harus belajar Anda sebaiknya Tidak menjadi bodoh Tetapi menjadi orang yang berhikmat Tetapi Pak Bro Kuasa gelap juga mengerti Apa yang kita ucapkan hari ini Apa yang diperdengarkan ini Dia juga mengerti Situasinya akan dibuat Orang dihambat jalannya Kita kan mau keluar dari Sebuah cara Kita nyisahkan salah Tuhan Tuhan hanya mendaki Anda satu kok Kedalam dan keluar satu Kedalam Engkau akan dibuat Serupa segambar dengan Kristus Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Anda akan dibuat segambar dengan Kristus Karena nggak mau Akan lebih susah Jadi sepertinya lebih susah lagi Setelah kau gabar serupa Gak segambar dengan Kristus Yang kedua Harga pergi keluar Menginjil Cuma dua itu saja Pak Bro Nah Anda mengerti Ini menginjil ini Adalah perkara yang sulit Hari-hari ini Anda harus lihat Orang-orang sekeliling kita Menginjil itu Menjadi sulit Apalagi ada AI Nah ini jadi sulit nih Saya tuh mengerti bahwa Kesulitan akan semakin sulit Maka dikatakan bahwa Kasih kebanyakan orang Akan semakin dingin Karena naiknya Begitu besar Kejahatan yang terjadi Itu menjadi sulit Tapi Anda harus mengerti bahwa Inilah akhir Dari akhir zaman Yang sedang terjadi Jadi bagaimanapun Pak Bro Belajar begini Pak Bro harus mengerti loh Kita itu mengerjakan tugasnya Sampai titik Nanti terjadi pengangkatan Bapak Ibu Saya percaya pengangkatan Tapi kapan pengangkatannya Saya juga gak Terserah Tuhan lah gitu Terserah Tuhan Saya hanya mengerti bahwa Tuhan perintahkan saya Untuk melakukan penginjilan Jadi lakukan saja penginjilan ini Nah sambil saya jalan ke sana Ini kan penginjilan disini nih Pengangkatan disinilah kira-kira Saya jalan sini Dan saya Memenuhi hidup saya Dengan hikmat dan marifat Untuk belajar Sehingga saya bisa Sampai ke sana dengan tepat waktu Ya Pak Bro ini loh Cerita ini Jadi Pak Bro menambah ilmu Saya menambah hikmat semua Ditambah Supaya kita bisa Bertahan sebanyak mungkin Supaya kita bisa Menginjil sebanyak mungkin Sampai waktunya Sampai sini nih Betul Betul Nah Bapak Ibu Anda harus mengerti bahwa Inilah dunia hari ini Yang sedang terjadi Nah Indonesia aman Pak Bro Masih aman Indonesia Masih aman Ini negara-negara Yang sedang rame Itu negara-negara Ada di Barat Di China Ada di Amerika Tulis yang ribut Indonesia aman Terkendali Kan satu hal lagi Yang saya belajar banget Waktu Pak Bro Cerita tentang Kejadian Pak Bro Tuhan menempatkan manusia Di Eden Mengusahakan Dan memelihara ya Pak Bro Jadi artinya Eden memang sudah Maksudnya Kan Kita harus buat Menjadi lebih baik lagi Berkaitan dengan Hikmat dan marifat Yang kita harus kerjakan Nah Saya mencoba Untuk melakukan tugas Itulah Kira-kira begitu Pak Bro Walaupun memang Masih belajar Ingat aja Pak Bro Ingat bahwa Tugas Bapak Ibu Dan tugas saya Bukan Membuat Taman Kita tidak Ditugaskan Tuhan Untuk membuat Taman Taman Tuhan-Tuhan Sudah sediakan Dan Tuhan Katakan Engkau harus Pelihara Engkau harus Mengusahakan Taman sudah ada Taman sudah ada Dengan itu Diusahakan Dipelihara Sebaik mungkin Tuhan memberikan Sebuah capacity Yang full Bukan 10 semua Lupa Pak Bro 10 Kalau saya capacity Yang 4 Ya Tuhan Penuhi yang full Kalau dia 7 Ya 7 Kalau 8 Ya 8 Penuhkan capacity Hidup Anda Dengan apapun Yang ada Anda akan belajar Banyak hal Supaya Anda Mengerti Dan Anda Belajar Dan tepat Penuh Kalau sudah penuh Aman Bapak Ibu Ya Sekarang harus Kejar-kejaran ya Pak Bro Kita yang dilibas Atau kita yang melibas Kira-kira begitu Ya itulah Kenal kita banyak lah Pak Bro Kalau Anda mengerti Untuk menginjil ya Di muka bumi Kita harus Punya tugas Kan orang harus Makan Banyak orang Maksud cari makan Pekerjaan Itu pekerjaan itu Membuat Visi hidupnya Bergeser ke pekerjaan Itu loh Kenapa Tuhan Memberkati Anda Sebagai akuntan Sebagai dokter Sebagai insinyur Buka toko Buka salon Buka beng Kenapa diberkati Tuhan berlimpah-limpah Supaya Anda bisa Mengerjakan ini Tugas Tuhan Iya Sambil engkau Bekerja di sini Engkau harus ingat Ini engkau harus Perhatikan Makanya siapa Yang saya injili Ya orang-orang Yang pergi Kalau engkau dokter gigi Yang kau injili Ya pasien gigi Anda Iya Jangan sampai Oh saya mau ke Afrika Yang ditugaskan Tuhan di Afrika Tidak semuanya Gitu Masing-masing Hari-hari ini penting lah Iya Masing-masing Anda Nah Pak Bro Saya itu lagi mengamati Perkembangan dunia yang ada Ya tadi kalau kita melihat Secara Internally Eh External Dunia menghimpit Anak-anak Tuhan terjepit Kira-kira begitu ya Slogannya Tapi juga ternyata Dari dalam Itu ada Gangguan juga Yang artinya begini Pengenalan akan firman Tuhan Yang minim Membuat kita bisa terjatuh Pada jurang Ketidakpercayaan kepada Tuhan Sekarang itu lagi rame ya Pak Bro ya Orang itu Karena Era keterbukaan Dia ngebahas aja Tiba-tiba muncul statement Tuhan Yesus bukan Tuhan Tuhan Yesus itu Nabi Dan bilang bahwa Perjanjian baru Apa yang terjadi di perjanjian baru Itu semuanya adalah Dongeng Hanya Apa Cerita belakang gitu Padahal itu kan menjadi Dasar kita yang paling kuat Bahwa Perjanjian baru Adalah Tuhan Yesus Bagi Tuhan Kira-kira begitu Nah ini kayak gini Gimana Pak Bro Bahkan ada ayat-ayat Yang menceritakan Bahwa Yang sedikit ambigu Kayak Yohanes 1 Ayat 1 Lalu ada Roma 9 Ayat 5 Dan segala macemnya itu Kira-kira Pak Bro Bisa memberikan penjelasan Pak Bro Tuhan Yesus Tuhan Atau Nabi Kira-kira begitu Gini-gini Pertama Pak Bro gak hidup Di jaman Alkitab tulis Saya juga gak hidup Di jaman Alkitab tulis Ya Kita bisa mengerti Firman Tuhan Karena ini sudah tertulis Dan dicetak Terus Berabad-abad cetak Anda harus mengerti Cerita ini Ini kan Sudah jaman Ini kan bebas bicara ya Ya Masalahnya itu begini Kalau yang ngomong Dari sebelah Bebas tuh bicaranya Kalau kita yang ngomong Wah diancem banyak-banyak Aduh Banyak hal lah Pak Bro Saya harus bicara nih Bapak Ibu Kisah Dari Alkitab ini Itu diambil Jadi Bapak Ibu harus mengerti Kita bahas Dari depan aja Pak Bro ya Dari depan Ya Pak Bro Saudara-saudariku yang terkasih Hanya Yesus Yang sanggup melepaskan Anda Dari segala pesalahan Dan dosa Selalu ada waktu bagi dia Tetapi Tidak selalu ada waktu bagi Anda Mari Ucapkan doa berikut dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni segala kesalahanku Dan segala dosaku Saat ini Dengan sadar dan rela Aku mengundang engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk namaku Belah dicatat Di dalam kitab kehidupan Amin Selamat datang Dan senang menyebut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pada hari ini Ibadah minggu depan Pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 Ibadah akan dimulai Pukul 10 pagi Pesan firman Tuhan Akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham Ibadah Kingdom Teens 28 Juli 2024 Pukul 10 pagi Akan diadakan Kom-100 Special Teens Mengenal Karunia Kom-100 ini Bertujuan untuk Memperlengkapi Anak-anak remaja Umur 12 Sampai 18 tahun Mengenai Dasar-dasar pentingnya Kristenan Dan untuk mendorong mereka Lebih aktif Dan berakari dalam Kristus See you next week Ibadah Kingdom Kids 28 Juli 2024 Pukul 10 pagi Dengan tema Disembuhkan Dan Menjadi Keluarga Allah Ayo dikadik Dan Papa Mama Jangan lupa Untuk ikut Ibadah Kingdom Kids 2024 Tahun untuk bangkit Jadi teranglah Tahun anak muda Bergerak Yubi Kepun Siri Hadir dengan Ibadah Mohon 5-3 U-T-T Setiap minggu kedua Dan empat tiap bulan Pukul 1 Lewat 53 siang Kami mengundang Surah anak muda Untuk dapat bergabung Dalam Ibadah 153 Yudniti Shalom wanita-wanita Ala yang bijaksana Akan diadakan kembali Kegiatan Wise Woman Di bulan ini Dan kami mengajak Ibu-ibu semua Untuk ikut berdoa bersama Di Menara Doa SICC Sentul Yang akan diadakan Pada hari Sabtu 27 Juli 2024 Pukul 8 pagi Ditikumpul keberangkatan Bersama di Gedung Sindu Dengan dress code Jeans dan putih Ghibi Kebun Siri Akan mengadakan kembali Pemeriksaan kesehatan Yang meliputi Pemeriksaan pekanan darah Pula darah Kolesterol Asam urat Dan konsultasi dokter Secara gratis Pada hari Minggu 28 Juli 2024 Pukul 9 pagi Bertempat di Anus Tower Lantai 3 Mari ajak keluarga Dan sahabat Untuk memeriksakan diri Bapak atau ibu Dapat mendaftarkan diri Kepada Gembala Akul Atau pada nomor berikut ini Bagi jemaat Ghibi Kebun Siri Yang membutuhkan Payanan dukungan doa Dan rindu Untuk didoakan oleh Tim Pendua Ghibi Kebun Siri Dapat menghubungi Nomor sekretariat Berikut ini Minggu pertama Tiap bulan Akan diadakan Baptisan air Bagi jemaat Yang belum dibaptis Dan rindu Memberi diri Untuk dibaptis Dapat menghubungi Bapak PDP Jakarta Tamrin M.T.H Persembahan umum Syukur dan persepuluhan Dapat Anda berikan Melalui QR Code Berikut ini Scan QR Code Yang tertera di layar Persembahan Melalui QR Code Tidak dipengot Biaya apapun Persembahan umum Persepuluhan Diakonia Dapat Anda transfer Ke nomor rekening Berikut ini Kepada seluruh jemaat Ghibi Kebun Siri Kami menghimbau Untuk selalu Menjaga kebersihan Di sekitar lantai 3 Baik ruangan Dan koridor Berikut beberapa hal Yang dapat dilakukan Untuk menjaga Kebersihan sekitar Satu Makan di ruang Sudah disediakan Seperti di depan Lift Cargo Dan tidak di koridor Dua Tidak membawa Makanan atau minuman Ke ruang ibadah Tiga Membuang sampah Pada tempatnya Untuk kenyamanan bersama Terima kasih Demikian lagi Ghibi Kebun Siri News flash hari ini Selamat menikmati